jumpa lagi di keisengan bunda dava hari ini bunda dava iseng-iseng nih tuh lidah buaya atau aloe vera bunda udah banyak anaknya yuk kita pisahin yuk kebetulan aku punya bekas air mineral galo nih dari awal bentuknya seperti ini ya tuh terus kita potong jangan lupa dibolong-bolongin ya nah yuk kita pisah-pisahin nih tuh lumayan galonya udah banyak ya nah ini kita pisahin anaknya berarti kita bongkar dulu ya yuk kita bongkar dulu potnya dasarnya sudah aku kasih batu krikil ya tuh kebetulan ada batu krikil ini kreasi aja sih boleh enggak boleh iya gitu ya nah ini juga fungsinya agar penyaringan sama dia tanam nah kebenaran aku juga ada pasir nih sedikit jadi aku kasih deh pasir sedikit ya betul lagi pas bangun jadi ada deh peralatannya petani ini potnya udah jadi ya jadi ini aku kasih batu krikil pasir ada batu juga nah ini aku kasih arang ya arang bakar nah ini gunanya untuk mengendalikan hama-hama tanam ya nah ini potnya udah jadi lalu kita akan bongkar lidah buayanya halo sobatani aku udah punya pupuk jadi nih ya ada pupuk organik pupuk kandang ada pupuk sekam bakar nah bagus juga kalau dikasih ini pasir malang ya karena hidah buaya tidak suka di tempat yang lembab ya dia lebih cenderung kering ya oke yuk ini kita jadikan semua jadi satu ya nih aku udah ada nih sobatani nah nanti langsung kita taruh di pot deh oke ini nih ya tuh lidah buayanya udah kita bongkar tuh ya dari pot nah ini banyak akarnya kita pelan-pelan ya pisahin anak-anaknya biar bisa ditanam nah nanti yang besarnya kita pindahkan ke pot yang besar nah yang kecilnya ini bisa kita besarkan untuk jadi indukan tuh ya banyak ya yuk kita pisahin pelan-pelan biar akar-akar serabutnya ini tidak patah ya oke pelan-pelan ya sobatani ini sobatani tuh aku udah dapet ya bonggolnya yang besar satu yang kecil-kecil banyak dua tiga empat lima enam nah ini udah ada enam yang besar-besar ya ini kita pindahkan ke pot ini yang kecil-kecil juga kita pindahkan sesuai ukurannya ya di pot yang kecil nah teman-teman jangan lupa ini harus kita periksa juga kalau ada serat-serat serabut akarnya yang hampir busuk kita patahkan saja kemenjian kelopak-kelopaknya ini nah ini juga kita bersihkan nih ya nah seperti ini ini kelopak-kelopaknya itu nah nih saya bersihkan biar dia tidak menulari busuk-busuknya nanti ya oke yuk kita bersihkan dulu baru pindahkan ke pot ya ini sobatani ya ini wah gede banget ini lidah buahnya paling besar ini tuh ini udah aku kasih media tanam ya nah ini kita tinggal masukin aja ke pot nah ini aku dibantuin sama cucu sama kakawita sama budhe wah aduh kakawita juga mau nanam-nanam ya ya ini kita taruh di tengah ya biar cakep dia jangan lupa ini serabut-serabut akarnya jangan sampai patah ya sobatani ini udah jadi ya tuh sistemnya pakai air mineral ya botolnya ini kita bagi dua kita balik tutupnya tuh jadi ya lidah buayanya Alhamdulillah jadi keren kan tuh ini penyiramannya dia tidak suka lembab kalau lidah buaya jadi dua hari sekali ya atau tiga hari sekali tergantung dari kelembapan media tanah oke selamat mencoba aduh selamat menikmati